Pemirsa rekonstruksi pembunuhan terhadap selingkuhan istri di Desa Cakru, Kecamatan Kencong terpaksa dilaksanakan di halaman polsek setempat karena pertimbangan keamanan dan potensi kerumunan warga. Dalam 11 adegan yang diperagakan, pelaku sempat nyaris pingsan sehingga harus dipapah oleh petugas. Rekonstruksi pembunuhan terhadap almarhum Sukari oleh Tohid, warga dusun igir-igir Desa Cakru, Kecamatan Kencong ini. Tidak digelar di TKP pembunuhan, melainkan hanya digelar di halaman polsek Kencong untuk menjaga keamanan dan menghindari kerumunan warga. Dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh tim in-office polres sumber tersebut, ada 11 adegan. Dalam melakukan adegan, pelaku sempat syok sehingga harus dipapah dan diberi minum. Saat memperagakan eksekusi terhadap korban almarhum Sukari, Tohid mengaku sudah tidak ingat detail bagian tubuh mana yang terkena bacokan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, pelaku akan dijerat pasal berlapis. 351, 338, dan 340 dengan ancaman pidana di atas 7 tahun penjara. Dilaksanakan 11 adegan, mulai dapak awal, mulai melakukan ketemu dengan korban, sampai dengan akhir, sampai dengan di bawah ke rumah sakit. Dan diamahkan tersebut. Untuk motif sendiri, melainkan? Motifnya tetap, jadi cinta lah, cinta. Jadi istrinya, istrinya cubat kepada suaminya sehingga suaminya terbakar emosi karena istrinya sudah dikenal dengan korban, sehingga melakukan tindakan kriminalitas. Dari Kencong, Sugita Jembar 1 TV melaporkan.